Coba GALVAN CANON Ini si hugo ramirez sama galvan guys ya by the way ini tim gua sekarang udah 60% non jepen merah ya Jadi gua bisa masukin 6 player ya yang bukan pemain non jepen ya mau jepang bisa mau merah biru hijau suka-suka gua ya guys Jadi intinya cuma perlu dimaini doang sisanya bebas ya cuman gua belum ada pemain jepang yang GG jadinya masih non jepen guys ya Oke ini tim gua kayak gini karena hari ini gua mau cobain pvp pake si ini ya si davy si hugo sama si galvan kita mau lihat animasi skillnya guys ya Makanya gua pake tiga-tiganya langsung di satu tim kita bahas galvan dulu yuk galvan shotnya GG banget ya Shotnya GG banget udah gitu tacklenya lumayan interceptnya lumayan blocknya lumayan guys ya Si davy dia cuman dribble sama tacklenya doang yang imba guys intercept lumayan ya Tackle nya sih GG banget ya tacklenya 16.000 lupa nih gua udah limit break apa belum nanti kita cek ya Hugo Ramirez ini am ya untuk dribble sama ngepas doang sih dribble sama ngepas sama interceptnya lumayan guys ya Ya kita bahas si galvan dulu ya galvan ya ini galvan nya GG banget gila gua limit break shot sama powernya ya Karena ini buat istilahnya apa ya buat buang buang bola guys Misalnya kalian udah menang satu poin nih ya kan misalnya kalian turnamen ya udah menang satu poin Dibanding bolanya diambil musuh kalian shot aja pake galvan guys Boleh dong ya kan kalau nggak buat apa kita punya galvan kalau nggak boleh spam shot ya nggak Oke ini shotnya tinggi banget powernya juga tinggi ya apalagi kalau kalian lagi full power ya statusnya tambah 20% lagi guys gila nggak tuh Ya jadi kalian shot aja pake galvan ya bisa jadi ya mungkin goal bisa jadi ya karena galvan cannon ini terbangin 3 orang udah gitu bisa ditembak dari jarak jauh tanpa kurang momentum ya jadi bagus banget sih Ya paling status shotnya berkurang lumayan tapi karena momentumnya gede ya kemungkinan goal sih bisa aja ya Oke dia ada dribble rank S ya sama ada intercept rank A ya dan dia disini galvan nya itu 1-2 killer guys jadi kalau musuhnya 1-2 ya kalau musuhnya 1-2 tuh Sebagian besar atau kemungkinan besar bisa ditangkap sama si galvan ya jadi misalnya galvan yang ngeblok pun atau misalnya tackle pun kalau musuhnya 1-2 Startnya kan gede banget jadi otomatis harusnya bisa kerebut ya guys ya jadi musuhnya kalau ketemu galvan Cuma ada dua pilihan guys ya musuhnya harus ngepass atau musuhnya harus nge shot pokoknya kalau ketemu galvan kayak gitu sih Karena disini gue colok high power tackle ya ini ada di shop ya harganya 20 DB kalau nggak salah gue beli High power tackle ya jadi ya musuh mau dribble pun juga gue punya high power tackle gitu loh ya kan Bloknya gue nggak punya nih sayang banget nih kalau kalian ada bloknya galvan kalian colok aja bloknya galvan ya Jadi musuh ya gitu jadi kalau ketemu musuh nih kalau ketemu musuh gue tinggal tackle doang guys Jadi kalau musuh dribble kena kalau musuh 1-2 kena musuh mau nggak mau mesti ngepass kalau nggak nge-shot ya kan Nge-shot ada salinas gue ngepass ya terserah dia mau ngepass kemana ya Yang ini yang GG nya cuma ini doang nih dia status 5% sama 2% tapi 50% kemungkinan doang guys Gila nggak tuh diasa jadi superman ya sama ngurangin status musuh 2% ya jadi sekarang ini kalau main tuh Mesti ada pemain yang ada shieldnya ya kalau nggak ada shieldnya sih kacau guys Karena sekarang rata-rata pemain limited tuh ada min status ya buat opponent ya Oke jadi galvannya GG ya kalian tinggal rebut bola udah gitu tinggal nge-shot atau kalau kalian dapet bola ya Kalian mau lama-lamain waktu tinggal over ke galvan kalian nge-shot aja guys ya spam aja spam aja ya Kalau ada yang bilang ih mana curang nge-spam nge-spam Lah salah sendiri nggak punya galvan bener nggak Buat apa ada galvan kalau kita mana nggak spam shot bener nggak Buat apa ada skillnya kayak gini kalau nggak spam shot Sama kayak si Xiaojun Guang limited ya itu GG banget sih Ya Xiaojun Guang limited tuh lebih GG dari galvan guys Kalau si Shosunko Xiaojun Guang yang limited merah Itu dia nge-shot dari jarak jauh status shotnya juga nggak berkurang Jadi parah sih kemungkinan golnya lebih gede jauh dibanding galvan ya Memang galvan tetep aja GG guys Oke yang kedua si Davy Nah Davy rajanya tackle ya Tackle nya tinggi banget nih guys Parah loh tackle nya tinggi Udah gitu speed nya lumayan dribble nya lumayan ya Oke langsung aja kita lihat Tackle nya udah gue limit break ya ternyata ya Speed nya belum dribble nya belum Ini sih gue mau limit break dribble tackle sama speed doang sih Dribble tackle sama speed Kisah nya intercept ya intercept guys Karena dia punya skill intercept di shop ya kalian musti beli ya 20 DB kalau nggak salah ya Jadi lumayan ya dia bisa tackle bisa intercept Makanya cocok banget buat di DM ya Udah gitu untuk nerobos dia punya dribble guys Dribble nya lumayan tinggi ya Tuh ya 7800 tuh lumayan tinggi banget Kalau ngepas jelek banget ya ngepas nya jelek guys Kalau bisa kalian ngepas nya hati-hati ya Kalau musuhnya kira-kira banyak yang intercept GGG Kalian tinggal tabrak aja pakai dribble Hunting tackle ada dribble rank S juga Ada cross ya perfect cross Ini rank A doang Tapi karena status pass nya kecil Kalau bisa sih kalian jangan ngepas ya main pakai dia ya Ngepas nya white pass aja Tapi hati-hati Kalau ada musuh jangan dihajar guys bisa kerebut ya Intercept udah ada yang rank S Dia stamina killer Jadi kalian tabrak-tabrakin aja guys Ya dribble-dribble nya kalian tabrak-tabrakin tuh Stamina musuh berkurang 30% ya Kalau match up Ya lumayan sih ya Untuk ini nya dia ngebantu kulifot ya Kulifot bantu 5% tambah 2 7% wow ya Kalau kalian punya kulifot yang GG Waduh udah dah imba dah Tuh ada start down lagi buat musuh ya Kalau kalian punya galvan sama dia Musuh udah berkurang 4% statusnya guys Kalau musuhnya nggak punya shield Wah celaka deh udah musuhnya ya Ada recover Kalau misalnya tackle gagal Bisa dikejar lagi musuhnya guys Untuk nge-tackle lagi ya Keren Low bowler ya Ini untuk bantu kulifot sebentar ya Karena kulifot yang baru kan yang limited Skillnya volley ya Ya kalian tinggal dribble-dribbble sampai depan ya Terus kasih ke kulifot aja ya Gitu sih Oke lanjut Hugo Ramirez Hugo Ramirez Ya Mexico Akhirnya ya Akhirnya pemain Mexico ya Tukang gojek yang kalian selama ini ledek-ledek ya Tukang gojek Tukang grab Ada yang bagus guys Hugo Ramirez Yoi Hero Shoulders Mexico Keren ya Ini gayanya kayak di anime-nya Eh kayak di manga-nya kayaknya Kayaknya Dribblenya GG banget 8000 Ini belum gua limit break Karena gua Nggak mau pakai dia guys Ini cuma cadangan doang ya Ini sebenarnya passer dia ya Passer Sama bisa dribble juga Tapi paling utama sih dia Tukang ngepas ya Isilahnya cadangan tukang ngepas lah Dribblenya bagus Passnya bagus Ya tackle-nya interceptnya lumayan Ya dia AM dia guys Passifnya Ya kalau menang matchup Tambah 10% lagi Ya jadi kalian tinggal Tinggal lari-lari aja sih pakai dia sih ya Tinggal lari-lari Tabrak-tabrakin aja Kalau musuhnya Ada tackle-nya GG Kalian tinggal ngepas Gitu doang sih gampang ya Sampai full power kalian penuh Ya gitu Kalau misalnya musuhnya Ngepas Kalian punya skill intercept sih Rank S ya Ini bisa beli di shop juga ya guys Bisa di shop 20db kalau nggak salah ya Gue beli Ya Mesti beli sih Kalau kalian punya Mesti beli sih Karena di shop itu kalau nggak salah Minggu depan itu udah kereset ya di shop ya Jadi kalian mesti beli guys Ya jadi Itu Si Hugo Ya cuma dribble sama ngepas doang Sampai dia bantuin es padas ya Kalau kalian punya es padas FW Itu yang lama Yang warna biru kalau nggak salah Itu es padasnya sih GG juga sih Shotnya 9.000 kalau nggak salah ya Itu sih jadi imbah sih Es padas yang FW ya Kalau kalian punya es padas yang limited Yang keeper Waduh makin GG lagi ya Sebelum ada Hugo aja bisa 32.000 guys Es padas keeper ya Yang baru Kalau ada Hugo Ramirez Es padas keepernya mungkin bisa 33.000 GG banget ya Susah lo ngegolein lo Kacau Oh dia juga punya start down Opponen min 2% ya Jadi kalau kalian punya 33 nya Kayak gua nih Minus 6% musuhnya guys ya Ke musuh nggak ada shield Wah ke laut aja deh udah deh Gawat Nah ini ada FBS 15% ya Jadi startnya dia nggak gitu gede Startnya Tapi karena ada FBS Jadinya imbah banget sih Ya Jadi 33 nya ini payahnya bagus ya Makanya dia nggak ada 3 plus 1 guys Karena 33 nya bagus buat ngebantu tim ya Sama ngurangin status musuh guys Oke langsung aja kita cobain skillnya Gue penasaran banget nih Apa sama animasi skillnya ya Karena Kemarin gue cek di Youtube Kayaknya belum ada animasi skillnya ya Jadi Kita cobain aja langsung ya Kita ke rank match aja Kalau nggak salah disini gue udah Silver Jadinya Gue bisa pake tim yang 1 juta ya Kemarin-kemarin gue mesti kurangin pemain tuh Sekarang nggak usah guys Ya Jadi langsung aja Oke Abut FC Janon Janon Abut Halo Abut Wih Jordania guys Wih Kita ngelawan Pemain dari Ini ya Apa Eropa ya Eropa ya Jordania Eropa bukan ya Ihhh Gimana sih orang kita mau main Have fun aja Seru-seruan ya Musuhnya kabur guys Aduh Eh lumayan lah ya Dapet DB gue Jangan gitu dong Eksorize Cupu Mainnya Meskipun pemainnya serem ya Tapi gue Cara mainnya nggak gitu jago Biasa aja Oke Oke kita coba lagi ya Lumayan lah Dapet DB ya kan Oh DB Terakhir Yoi Oke lanjut yang kedua ya Bruno Wih Orang Brazil guys Ya benderanya Brazil Ya gue benderanya Cina nih Hehehe Oke ya Kayaknya musuhnya si GG Wah Udah limit break semua dia guys Wah Gila sakit kepala gue Game over Wah Kayaknya bakal gue nih game over nih Gila dia punya Salinas juga Punya Alberto Punya Cards Wow Pemainnya Bagus banget ya Wah Kayaknya 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 feeling gue bakal kalah sih Cuman Sudahlah ya Kita kan mau cobain skill ya Mau cobain skill Kalah bodoh amat Wai 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 Tuh, pasal gue 28 ribu gila cuy, parah loh pasal 28 ribu, mau lo tangkap dalam bola gue, nah, kita kasih ke siapa ya, apa kita mau langsung tes Galvan kali ya, tes Galvan langsung aja ya, gue penasaran sama Galvan Cannon, gak bakal bisa ngerebut sih, wuh dia bonnya juga banyak ya, cus, ya ini pasal, pasal tergege kayaknya ya si Raphael ya, gila bener Oke, langsung aja cuy, Galvan, tuh ya Galvan ada skill apa aja ya, kita tabrakin, coba gue lupa nih skillnya, high power dribble, waduh dia ada tackle guys, kita langsung nge shot aja lah ya, 25 ribu shotnya ya, ini belum full power ya, belum full power guys, oke, langsung aja Cus, try my Galvan cannon, waduh, 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 gila tanahnya juga keseret gitu ya, tanahnya ya, kayak Raeju ya guys, tapi animasinya biasa banget animasinya, hmm, oke salinas, dia bisa nangkep sih, harusnya ya, Nanti full power kita coba lagi ya, pas full power ya, tadi 25 ribu ya, oke lah, ambil dong, gila nih, rapel jago banget cuy, aduh, Waduh, 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 waduh Aduh dia kritikal kurang ajar Nalo nalo Wah gua di dribble, nge man bodily ya kita tes aja lah ya kayak kalau belum gue naikin sudah mires tapi gue pikir gue kan gak bakal pake dia di tim utama ya jadi gue gak naikin guys gawat gawat kasar banget lu oke paul oke lah coba kita full power ya cebret ini belum di limit break ya tadi ya block intercept sama tackle 23 ribu intercept 22 tackle 21 ya lumayan sih ya lumayan ya guys kayaknya dia bakal dribble sih kayaknya ya kita tackle aja ya paling gak dia waktunya udah habis waktunya udah habis wah dia kritika rainbow cuy wah kejam loh kejam loh kejam loh rival yang ini tuh wah gila wah aduh nanyi nanyi waduh tahan 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 wah gila waduh gila nih nafsu amat ya si si brazil hehehe si brazil nafsu banget cuy wah 32 ribu wah lu bisa apa coba 3 12 ya 3 30 tuh gua tuh ya ini kalo dicolok pake skillnya yang dreamfest salinas sih gg banget gua ya harusnya gua bisa nangkep ya gua 32 ribu loh ayolah klap harusnya gua bisa nangkep cuy wuuh dengan mudahnya ditangkep oleh salinas tapi kurang ajar aja dia ngurangin stamina gua sih dia kan stamina killer ya kalo ga salah ya tunggu aja gua mau cobain siapa sih gua jadi bingung tadi kok Alberto sih salah gua nih wah acau bener cuy gua tadi mau ngoper ke ehh dari kemaren ya gua ada kali mau nyari michael mata gua mata gua belelekan nih waduh waduh hebat ya tau aja dia ya gua pikir dia tadi mau tackle gua oke oke gapapa gapapa aduh kenapa ga ditabrakin aja sama si davy davy gua ga ditabrak dia takut ya wow wow wah ini sih kacau sih wah 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 gawat doke doke waduh ga fall lagi hehehe biasanya sering fall ya wah gawat men waduh gawat men waduh 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 subscribe ini อะไร hihihi waduh maya wi-fi kangg hongkong guys hongkong ya kalau kita kita tetanggaan ya gua kan benderanya China guys dia benderanya Hongkong oke wow merah semua men bisa ya pemain merah semua gitu ya Jepang cabur non-Jepang bisa 1 juta lebih juga ya ternyata ya oke please jangan kabur lagi please gua nggak jago mainnya woi jangan kabur lagi woi oke kita coba lagi ya temen-temen ya semoga kali ini musuhnya nggak kabur lagi ya mcduck wihdi kita lawan nona bebek oke Ducktales dulu gua masih kecil demen banget gua nonton Ducktales guys ya Ducktales seru itu nontonnya paman gober Ducktales aduh dia duluan lagi oke om om robeto mau kemana oh oke kayaknya bakal di dribble gua liat tuh ya musuhnya kena debuff 3 ya keren ya wih dia punya nantraiza baru cuy Rambutnya bisa menangkap gila ini salinas 32 ribu ini gg banget ya aduh gua takut gua mau pake A cuman takut ya kita pake S aja lah yang udah pasti pasti wooo gila keren ya salinas oke langsung aja kita kasih ke aduh ini deh nah ya kita ngeliat si Duffy dulu ya waduh belum apa-apa bisa kena tackle nih linar dribble ya kita kita ngepas aduh 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 wah gila wah kacau cuy padahal gua startnya gede loh cck start gua padahal gede ya ah sayang sekali wih gila lewat men wih gila lewat men oke offside offside bang offside bang offside bang offside bang oke kita pake Ramires aja ya nah kita liat skill dia dia ada tackle gak sih gak ada ya kita hugo step dulu ya liat hugo step ya guys you have some talent but you are no match for me widi wits kok sama kayak misaki sama kayak misaki guys nah udah lah kita ajar aja deh nah udah lah kita ajar aja deh sampe kayak misaki ya dribble ya coba kita repastnya ya keren apa enggak slander pass wuuu cck diambil hehehe gawat nih gua belum limit break sih ya ga pernah ga pernah tersiap di kembali buat ini jalan gila salitas ya gga habis oke kita langsung kasih galvan aja kali ya mana galvan gua sih di bawah ya oke wow 29.800 gila keren gila galvan 29.000 guys yoi banget gak sih kita langsung aja hajar ya galvan cannon try my galvan cannon 29.000 cuy hajar naturesa mental patah tulang cegar injuri ya kena shatter oke ayo dong lagi hancur lagi patah tulang cegar wow waduh wairan juga yang apa namanya insect master mental ya yoi banget waduh gua kalah elemen sih gua kalah elemen pasifnya genso dreamfest juga nyala ya kayaknya sih gak bakal gold sih kecuali dia pake C ya kalo pake C kayaknya sih gold kalo pake kalo pake S kayaknya gak gold wih dia full power ya lebih gak gold lagi nih lebih gak gold nih oh dia pake A kalo gold sih lucu nih kalo gold nih ha tsk karang gold ya susah masalahnya dia gak punya ha-nya kayak si Xiaojun Guang ya Shosunco ya jadi kalo nge shot dari jauh start shotnya tuh masih sama guys ya cuman Shosunco doang yang bisa kayak gitu ya susah jadinya aduh aduh intercept dia jelek nih dafi aduh aduh oke dia mau ngapain jumping oh gak bisa cuy udah pasti ketangkep udah pasti ketangkep ya Alberto gua soalnya ha-nya ya high flying sama low flying itu statusnya plus 50% jadi udah pasti bisa ditangkep sama Alberto itu ya mau dilihat kita rainbow kek pasti bisa ditangkep guys oke kita coba siapa lagi ya ee ini udah belum sih tadi ah semoga kali ini bisa lewat ya ayo dong lewat dong please haa ga lewat lagi iiii kesel banget gua ga lewat lagi ya susah ya aduh wah waktunya abis oke siapa lagi yang belum kita lihat ya tadi hugo udah ya hugo ya hugo udah galvan galvan udah ya galvan ya ee galvan high power dribble sama high power tackle sama sama aja ya kayak skill-skill biasa lainnya ya ee tadi si hugo slugger pass sama hugo step udah swift interception sama biasa ya ini nih ya hunting tackle sama linear dribble nih belom liat nih guys si dafi ya dafi oke lah semoga babak kedua si dafi bisa keluar skill-nya ya wih dia masukin awi yang gg banget itu oke oke bola gua ramires kita langsung aja kasih ya dafi eh gua mau tabrakin ke hugo aja dia ada tackle ga sih ga ada kan nah kita lihat sekarang nih guys linear dribble ya it's im go 기 Quick awem seri ye sorry ye, gua ga mau dribble nanti kalo udah full power gue dribble kita full power dulu guys oke langsung aja lah ya kita bikin full power ya dengan Rafael ya oh bisa nih bisa lewat ya harusnya hunting tackle agak susah nih hunting tackle masalahnya musti match up sama dia dan musti menang ya nanti aja lah ya hunting tackle gue mutabrakin lagi dong gue mutabrakin lagi dong gue mutabrakin lagi dong jahat gua ya jahat loh sorry ze jahat wuduh tuing 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 maaf eh maaf maaf tumpang lewat lagi waduh kok yang ini gak bisa tumpang belewat waduh 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 yang ini gak bisa tumpang lewat nih bisa gak ya bisa gak nih guys bisa kali ya bisa kali ya bisa kalian tumpang lewat ya bisa la bisa la aduh weducuk kelihatau OI run nya kurang aja, padahal OI run itu pake A loh Pake A udah gitu startnya jauh banget guys Wah gila bener Oke, coba semoga bisa ya Hunting tackle, ayo dong, gue pengen liat skillnya dong Bisa please, aduh dia pasti bakal 1,2 banget bakal ngepas sih Please hunting tackle Aduh Geriketan gue pengen liat hunting tackle, susah banget ya Aduh 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 Kayaknya sih dia mau 1,2 sih Eh, dia gak mungkin bisa 1,2 ya Dia gak bisa 1,2 guys Dia gak bisa 1,2 cuy Gak bisa 1,2, karena ada galvan gue Gak mungkin dia bisa 1,2 cuy Gak mungkin dia bisa 1,2 cuy Dribble dia Oke lah Aduh Oop Kerabut dong Wedeh Galvan gitu loh Ceger Ya keren ya Galvan ya Musuh jadi gak bisa 1,2 guys Nah, nah lo, nah lo Ayo lo, ayo lo ya seperti biasa lah ya so Rize mainnya curang udah full power kasih ke Michael udah gitu lari sampe depan gol curang kok ya parah ya ya bukan curang sih karena ini emang imba banget si Michael guys gila gua aja demen banget pakenya si Michael nih gila parah ya gila abis dribble 30 ribu siapa yang bisa nangkep coba dribble 30 ribu udah gitu dia abis dribble dia langsung sampe depan gawang guys gila ga tuh parah ya katanya seneng banget katanya main main luncuran main luncuran pake ini katanya seneng banget guys tuh langsung sampe depan gawang gila ga tuh parah ya gege abis gitu criticalnya rainbow lagi waduh bener-bener ya musuhnya ya bentar lagi jangan jangan out lagi ya ga lah ini musuhnya kayaknya gg lah ga mungkin gg lah ga mungkin out lah no pressure shot ya tembakan susu naga tembakan susu naga gila 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 ya sekarang genzo dreamfest gak ada apa-apa hanya ya meskipun dia ada pasifnya non japan killer ya gila dihajaran michael gua guys kacau loh nude sorry ya ducktales ini pake gila gila untuk gue masih kecil nontonnya ducktales sama lunitun ya we tiny we tune we all the little looney waktunya udah mau abis ya eh sudah lah kita cobain hunting tackle di story aja lah ya abis ini ya wawv videonya juga udah terlalu lama nih Waktunya udah mau habis Waduh gawat ini Waaah Gawat ini cuy Wawwaa gua diwantuyin Haha wawwa gawat nih Waaah Waduh mau terlekat Level 1 ya Coba buat level gl 30 ya Biar lama ada kamar ekstrasan P chegar Gawatnya gue kalah nih Waduh musuhnya gak tau ya Musuhnya gak tau ya Ini Alberto ini Alberto ini FW killer udah gitu Tambahin Apa namanya Tambahin status 50% Dia baru sadar guys Dia baru sadar ya Waduh Wah kurang ajar bola dia Yah bola dia lu Dia baru sadar ya Aduh ketemunya Alberto Eh bola gua Masih sempet kasih galvan gak nih Wah gak bisa gak bisa dapat 6 Itu dia ya Kombo bagus antara Salinas sama Alberto ya Musuh shot ground gak bisa Musuh mau header mau volley juga gak bisa guys Musuh sih kelabakan sih emang sih ya Dengan Salinas sama Alberto Apalagi di tengah ada Raphael ada Michael Udah lah sakit kepala deh ngelawan Oke Kita langsung aja ke Story ya Gue mau ngeliat hunting tackle nya si Davi ya guys Oke langsung aja kita lihat ya Hunting tackle Semoga aja keren ya Wih hunting time Ceger Wih lumayan ya lumayan ya lumayan guys Oke temen-temen sampai sini aja ya Kartin Tsubasa Dream Team ya guys Sedikit bahas-bahas mengenai 3 player baru ya Si Davi Hugo Sama si Galvan ya guys Tiga-tiganya sih Lumayan GG sih guys Oke temen-temen Bagi kalian yang mau gacha ya Godohan kalian dapet semua ya Ke si Galvan Hugo sama si Davi ya guys Thank you guys udah nonton Jangan lupa di like Jangan lupa komen Jangan lupa share Jangan lupa subscribe bagi yang belum Kita nonton video berikutnya Sorry ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Bye 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 bye